jenis persenelingnya seperti ini R, P, D, N, M Halo sahabat semua selamat berjumpa kembali di channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu pengenalan fitur mobil Toyota Valfire yaitu mengenai kabin dan juga transmisi metiknya silahkan ikuti terus video ini semoga bermanfaat buat teman-teman siapa tahu suatu saat nanti akan mengambutkan sejenis mobil Toyota Valfire atau Toyota Alfa semoga bermanfaat silahkan ikuti terus video ini oke teman-teman saya akan mereview kabin atau personeling metik Toyota Valfire atau saya akan membahas penampilan fitur kabinnya dan juga transmisi metik dan juga pedal kaki yang pertama yaitu transmisi metiknya seperti ini sama mobil metik pada umumnya yaitu terdiri dari D, N, R, dan juga P yang berarti drive, metal, R-nya yaitu mundur dan juga pipe parkir kemudian kalau M plus itu untuk manualnya yaitu bisa di turunan curam atau tanjakan terjal kemudian sistem staternya itu ya sudah dengan stop dan juga starnya menggunakan tombol seperti ini kemudian untuk kontaknya sendiri dia sudah otomatis tidak perlu menggunakan kunci kontak tinggal sensornya didekatkan dia akan menyala biru kemudian kita stater kemudian untuk tampilan kakinya seperti ini maaf yang sebelah kiri itu ialah rem rem tangan kalau di mobil biasa itu rem tangan ya itu agak atas sedikit jadi rem tangannya itu di kaki sebelah kiri tadi kemudian yang ini adalah rem yang sebelah kanan adalah pedal gas saya ulangi yang di atas ini yaitu adalah untuk sebenarnya handbrake atau rem tangan tapi dia posisinya di bawah atau di kaki dan di sini tidak ada atau tidak menggunakan rem tangan baik pale fire ataupun alfad sama saja rem tangannya itu posisinya di kaki kiri yaitu di bawah satu kali tekan itu adalah merem dan satu kali tekan lagi itu adalah membuka kemudian untuk transmisinya yaitu posisi P N R dan juga D itu sama seperti metik-metik lainnya kemudian di sini itu ada tanda hitam itu kalau kita posisi mau parkir paralel tanda hitamnya kita tekan kemudian personnelingnya kita pindahkan ke netral kemudian untuk tampilan dashboardnya seperti ini dan juga tampilan setirnya juga seperti ini dia sudah serba otomatis dan semua fitur-fitur untuk radio dan audio semua ada di setir jadi untuk mobil premium semua serba otomatis kemudian ini tampilan yang atas yaitu di atas kepala yaitu di atas kaca kalau yang ini yaitu untuk membuka sunroof atau kaca di atas seperti ini cara membukanya yaitu kita buka dulu penutupnya nanti kemudian kita bisa membuka dan menutupnya menggunakan tombol ini kemudian yang ini yaitu untuk membuka dan menutup pintu belakang atau bagasi belakang kalau yang ini sebelah kanan yaitu untuk menutup dan membuka pintu belakang sebelah kanan dan yang ini adalah untuk menutup dan membuka pintu sebelah kiri yaitu belakang sebelah kiri kemudian yang ini untuk membuka dan menutup pintu depan kemudian tombol ini adalah untuk menyalakan lampu kabin yaitu untuk di depan kemudian untuk audio dan videonya dia sudah menggunakan LCD full set disini bisa manual juga bisa automatik kita tinggal menekannya saja kemudian kalau untuk AC nya ini yang bawah yaitu untuk menghidupkan dan disini untuk menghidupkan secara auto dan juga secara manual oke selanjutnya yaitu yang ini fungsinya yaitu untuk mengatur perputaran udara dari kisi-kisi yaitu kalau kita mau lurus atau kita bisa udaranya memutar kita tinggal mengatur dari tombol kanan kiri ini oke kalau yang ini adalah tombol starter on off cara menyalakannya yaitu kita tekan remnya kemudian setelah menyala warna biru baru kita bisa men-starter kemudian kalau mau mematikannya ya gitu kita persenilingnya di P terlebih dahulu baru kita bisa mematikan kemudian kalau yang tadi di pintu itu adalah untuk mengatur set atau kursi jadi kalau kurang pas kita bisa mengaturnya disitu mau memajukan atau memundurkannya secara otomatis kemudian yang bawah itu adalah untuk mengatur kaca demikian bahasan kali ini semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua jangan lupa like dan komennya kalau ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati